Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju kabar berikutnya. Sebanyak dua polisi yang bertugas di Polres Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, diberhentikan secara tidak terhormat. Kedua anggota yang dipecat itu yakni Beribka HFS dan juga Brigadir MFP. Upacara pemecatan terhadap kedua anggota Polri itu dipimpin langsung oleh Kapolres Pangkal Pinang, AKBP Jui Budi Murtiono. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan Rekan Cepi Marlianto, reporter Bangka POS yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Cepi. Halo Rekan Firda, Mita. Cepi, bisa Anda informasikan apa sebenarnya alasan yang mendasari kedua anggota polisi di Polres Pangkal Pinang ini dipecat? Baik, memang tepatnya pada Senin kemarin, Polres Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemecatan terhadap kedua anggota polisi, yakni dimana inisialnya saat ini Beribka HFS dan Brigadir MFP. Dimana keduanya tersebut dilakukan pemecatan karena setelah beberapa kali melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran maupun kode etik kepolisian. Dimana untuk Brigadir HFS sendiri diperhatikan berdasarkan surat keputusan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, berikut juga dengan Brigadir MFP. Dimana untuk HFS sendiri memang sudah tercatat beberapa kali melakukan pelanggaran, sudah dimulai sejak tahun 2004 hingga tahun 2020. Begitu juga dengan MFP. Begitu, Sande. Ya, Cepi, lalu bisa Anda informasikan lebih detailnya pelanggaran seperti apa yang sudah dilakukan berulang kali oleh dua oknum polisi itu? Baik, memang berdasarnya terang dari Kapolres Pangkal Pinang, khususnya bagi oknum polisi inisial MFP sendiri memang sudah tercatat sebanyak empat kali melakukan pelanggaran, dimana semua pelanggaran itu memang berkaitan dengan kode etik kepolisian sendiri, dimana HFS sendiri merupakan menjadi penyalahguna narkoba sejak beberapa tahun terakhir. Kemudian untuk HFS sendiri memang khususnya sendiri berbeda, dimana HFS sendiri tercatat melakukan tindakan asusila sudah dimulai sejak tahun 2004, dimana pada tahun 2004 tersebut HFS melakukan tindakan asusila kepada seorang tahanan wanita di rumah tahanan Polres Pangkal Pinang. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020, HFS sendiri kembali tersandung dengan permasalahan asusila dengan kerabatnya sendiri. Begitu, Rekan Dea. Ya, dengan adanya kejadian ini, Cepi, apa langkah antisipasi dari Polres Pangkal Pinang agar pelanggaran serupa ini tidak kembali terjadi di lingkungannya? Baik, memang berdasarkan keterangan dari Polres Pangkal Pinang, AKBP di Budi Murudiono, dia mengatakan ada beberapa aktor penyebab pelanggaran, anggota kepolisian di Polres Pangkal Pinang, dimana pertama, ya ini berkaitan dengan keimanan, kemudian karakter dan tempat penugasan anggota kepolisian tersebut, dan selanjutnya memang kembali kepada faktor individu masing-masing, dimana mudah mengantisipasi hal tersebut, Polres mengatakan memang dalam waktu dekat ke depannya, pihaknya akan melakukan mitigasi pengurangan pelanggaran kode etik kepolisian, dimana memang pada tahun 2021 sendiri, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran disipin anggota kepolisian, khususnya di Polres Pangkal Pinang, memang mengalami kenaikan sekitar 53,33 persen dibanding pada tahun 2020 kemarin, dimana tercatat sebanyak, tahun 2001 kemarin sebanyak 15 kasus, sedangkan tahun 2020 kemarin hanya 8 kasus, dimana 15 kasus tersebut terdiri dari 5 pelanggaran disipin, dan 10 pelanggaran kode etik kepolisian, begitu berkandia. Baik, terkait hal ini, Tribunur Serkan Jurnalis Kamis sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Pangkal Pinang, AKBP Dwi Budi Murtiono, berikut kami tampilkan selengkapnya. Mereka lebih dari 2 atau 3 melakukan pelanggaran selama berdinas, baik disiplin maupun kode etik. Aturannya, tidak kali dia melanggar sidang disiplin, sidang keempatnya adalah komisi kode etik. Nah, itu kan terakhir. Tapi ada yang terakhir itu hanya untuk menguatkan putusannya. Jadi, komisi kode etik yang terakhir itu menguatkan PT DH itu karena sebelum-sebelumnya sudah melanggar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang sampai 2 atau 3 kali lebih. Yang terakhir pelanggarannya itu, hingga berat pertimbangan dengan beratnya kasus yang dilakukan terakhir, dan sebelum-sebelumnya juga ini, sehingga akumulasi itu hanya membuat direkomendasikan PT DH. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!